Halo, masuk nggak? Masuk, masuk. Masuk aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, sekarang kita udah ini nih, udah ketemu di sini. Kan sebelumnya, kita udah nentuin tuh aplikasi apa yang kita pakai, yang kalau kita pakai, kita review UI sama UX-nya yang nanti bakal kita improve. Kan ada aplikasi Telny. Itu kayak, ya teman-teman udah ngeliat sendiri aplikasinya. Dia jenis sosmed gitu yang kayak whitepad dicampur kayak Facebook juga kali ya. Jadi bisa ngirim komen gitu, terus ngirim stories. Tapi di sini ada istimewanya kayak anonim gitu. Kan kalian udah ini nih, udah nyobain. Terus juga, kan kemarin kita sepakat nih. Kita kayak nyari apa aja yang harus kita improve di sini, entah itu dari UI-nya sama UX-nya. Nah, sekarang menurut Atika gimana nih? Itu halaman login. Icon Google-nya itu terlalu kecil, dan kotak centang-nya juga nggak terlalu kelihatan. Jadi, membingungkan user gitu. User tadi nggak tahu. Dia tuh harus klik centang dulu, atau harus klik icon Google-nya gitu. terus ikon Google-nya juga tiba-tiba baik taruh di tengah. Karena kalau misalnya di bawah dia juga nggak terlalu kelihatan. Nah, ada juga nih halaman setting. Nah, ini. Di sini ada 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 tombol sign out. Nah, sign out ini lebih baik taruh di bawah. Nah, itu kenapa? Atribusi. Setelah attribution. Kalau bisa di sini, apa ya, user tuh takutnya nggak sengaja mencet tombol sign out. Oh, iya. Taruhnya di atas ya? Di bawah finger. Iya, harusnya di bawah biar aneh. Biar berurutan juga kan. Iya, iya. Iya, bener-bener. Terus ini, kalau berhatiin kayak kepotong gitu kan dia panjang tuh. Terus panjang lagi terus tapi kayak kepotongnya tuh nggak agak wakot gitu. Habisnya ada fingerprint gitu loh. Tengah-tengahnya tuh. Iya, jadi naronya. Bingungin ya? Terus-terus apalagi? Terus yang 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 television community. Kan ada tell on Twitter, tell on Instagram, tell on Medium, tell on Discord nih. Nah, harusnya lebih baik tuh yang tulisan tell on-nya itu dihapus supaya nggak pemborosan kata gitu. Iya. Biar nggak pengulangan gitu ya? Iya. Sama aja sih ya. kayak tell on-tell on tapi ada lambangnya sendiri sama aja bohong ya? mendingan langsung ke lambangnya. Tell on-tell on. Bener-bener. Kayak langsung lambangnya. Orang juga tahu itu lambang Twitter ya kan? Iya. Mending lambangnya aja ya makin singkat gitu. Iya, nggak usah pakai tekat-tekat aja. Pemborosan sama yang pengen ini nutupin kosong tapi kosong kali ya. Tahu nih ya. Terus ada lagi nggak, Tik? Lagi, Tik. Terus yang kolom user interface sama television community itu harusnya ditukar. Supaya supaya user itu gampang ya. Apa? Kok dia tukar? Emang kenapa? Iya, supaya user itu gampang. Dia mau gelap pada tempatnya jadi nggak usah scroll ke bawah lagi gitu. Oh, iya. Oh, jadi kayak berurutan gitu ya? Iya, iya. Iya, biar berurutan biar rapi juga. Tapi emang iya sih. Biasanya kalau misalkan kalau dilihat-lihat ya kalau aplikasi lain itu kayak gitu biasanya. Kayak kalau mau ngirim kemana atau ke aplikasi lain tuh taruhnya hampir dekat bawah-bawah banget. Biasanya. Iya, biasanya. Iya, kan biasanya. Biasanya juga gitu ya. Jadi yang community-community gitu atau yang berhubungan dengan media sosial dan aplikasinya di bawah-bawah user interface kalau ditaruh bawah juga kayak gimana? Aneh aja sih. Aneh juga ya? Iya. Ini sebenarnya aku bingung nih kenapa neronya gitu sumpah gak ngerti. Sumpah gak ngerti. Ada lagi? Ada lagi enggak? Udah, ini cukup. Cukup. Oh, itu. Oke, makasih Tik. Nah. Oke. Kita udah sekarang coba nih. Nia, ini gimana nih? Kalau aku ada di homepage. Homepage. Ini homepage nih ya. Oh iya, homepage. Kalau di homepage ini lumayan banyak sih. Pertama itu tombolnya tombol home nih. Tombol home ini. Kalau udah dicobakan tadi. Ini home. Tombol home yang mana? Yang bentuknya rumah itu? Yang ini nih. Yang bentuknya rumah. Iya. Oh iya, rumah. Ini kan homepage ya. Ngapain ada tombol home gitu? Nggak ada Nggak ada fungsinya gitu maksudnya. Kenapa naruh tombol home di homepage kan gitu? Pertama. Iya juga ya. Iya kan? Aneh kan? Iya, betul. Tapi ada home kan misalnya kalau home tombol home tuh kayak di misalkan dalam phone counternya tuh mau balik lagi ke home ada tombol home-nya kan? Ini nggak ada. Maksudnya tuh kenapa taruhnya di homepage gitu? Padahal itu home gitu kan? Terus yang kalimat high television-nya itu sama yang cut fun corner sama stories itu tuh kayaknya terlalu agak bawah ya? Terusnya tuh kan atasnya tuh kayak lenggang kosong gitu. Kayak kosong gitu. Naruhnya gimana ya? Kayak apa namanya? Jadi yang kurang enak lah dilihat soalnya kan kosong gitu tapi banyak space gitu ya? Spacenya nggak terlalu wajar ya. Apalagi kan ini apa namanya gambar WPP page apa ini orang yang dua ininya? Kayaknya kepanjangan nggak sih? Iya kepanjangan. Bawahnya ini antara emang selain sama slicey picture-nya atau gimana kurang tahu nih. Terus buat tambah notifnya nih nah penempatannya itu udah pojok kanan kayaknya kurang pas gitu loh. Jadi kalau misalkan notif gitu kan emang kadang ada juga yang apa naruh kayak gitu kan tapi nggak notif doang biasanya naruhnya tapi ada ada temen-temennya gitu ya? Ada temen-temennya tapi kan ini kan notif doang agak gimana gitu sama kepisah sama yang bawah mending taruh di bawah aja gitu sekalian tau nggak kayak nyebut merek nggak apa-apa kayak nyebut merek kayak Shopee gitu Shopee Shopee kan notifikasi sama kan di bawah semua tuh ini kan kayak enak gitu aplikasi yang kita perlukan apa fitur-fitur yang yang mau kita perlukan tuh kayak di bawah semua jadi enak gitu loh kita nyarinya cuma satu tempat doang gitu iya sih jadi gampang lebih gampang gitu loh nyarinya kan ini apalagi tuh dia apa ikonnya tuh garis doang kan maksudnya nyaruk sama background yang gak terlalu ya sebelumnya itu gak kelihatan kan tadi itu aku tuh nyari ada notifikasi dari HP-nya bukan dari apa lagi buka lagi buka aplikasinya terus pas dilihat ada notifikasi gitu apaan yang dari yang dari slide HP biasa gitu notifikasinya ada tuh tapi kalau disini gak kelihatan soalnya bingung garis doang sih gitu ya garis doang gitu nyaruk lagi sama backgroundnya jadi ya gitulah jadi kurang tepat mending taruh di bawah bareng-bareng sama fitur lain kayak yang buat head ya setting gitu terus apalagi nih sama pemilihan warnanya juga kurang pas yang warna yang mana cara general agak gimana gitu ya pengambilan warnanya kayak emang enak sih dilihat tapi kayak putih doang gitu gak sih putih doang maksudnya backgroundnya kan terlalu backgroundnya putih aja gitu backgroundnya putih aja tapi kayak yang gak terlalu monoton gitu ya iya monoton sama fungsi apa kayak ini kan nih orang chat gini doang kan itu kayak yang ini ngapain ini orang ngapain aplikasi ini ngapain sih gitu kan kayak bingung juga sebenernya sebenernya oh kurang ketunjuk itu jadinya ketunjuknya kurang ya itu pasti sih ini kelihatan kelihatan kurang apalagi kan apalagi tadi tuh ditambah sebelumnya tuh yang banyak spasi itu kan banyak spasi itu berarti kan dia kurang nambahin keterangan dan lain-lain ya buat harusnya disitu kalau misalkan mau banyak ya harusnya disitu kalau misalkan mau dikosongin di itu ya diisi apa kayak gitu ya biar diisi apa gitu gak terlalu kosong banget gitu iya ya gitu ada lagi nih itu aja dulu kali ya mungkin kalau ada tambah lagi nanti lah sekarang dari hari nih hari kalau dari hari ini ada ya di itu ya ini di stories sama yang di fun cornernya nah kita ke stories dulu deh ini sedikit nambahin juga sih tadi bener kata Nia ya ada berhubungan sama homepage-nya nah ini kalau misalkan dilihat itu di bagiannya di bottom bottom navigation bar-nya itu yang ada stories my profile sama bookmark ya kan itu beda sama kayak yang bottom bar bottom navigation bar yang di home-nya coba lihat kembali ke home nah itu kayak beda kita misalkan nih ngeklik yang stories terus masuk coba masuk ke stories nah ini ya nah iya itu kayak beda gitu terus coba sekarang ke itu ke yang bagian fun corner nah bukan bukan fun corner lagi yang nah ini kan fun corner nih itu kayak gak ada bottom navigation bar-nya gitu loh jadi ada dua fitur nih fitur fun corner sama stories harusnya sama dong kayak harus ada dua-dua ada bottom navigation bar gitu tapi di fun corner ini gak ada terus juga dia ada titik tiga di atas itu itu tuh isinya my post sama bookmark beda kayak yang tadi yang di stories my post sama bookmark-nya dia ada di bawah yang bottom navigation bar jadi nah ini kayak gini dia jadi kayak apa ya gak seimbang gitu loh fitur satu sama yang lainnya jadi nih hari nyaranin buat di home iya buat di home page-nya coba kembali ke home page deh nah buat di home page-nya ini mending ini gak usah dipake kita makanya yang itu aja yang home page yang ada di stories tapi home page stories ini buat universal buat keseluruhan fitur jadi mau kemanapun itu tetap kita tetap ada itu bottom navigation bar-nya sama kayak facebook facebook kan tuh di atasnya ada tuh ada mulu tuh nah ini beda jadi kalau misalkan kita mau klik fitur manapun itu tetap ada supaya kita balik lagi ke tiga fitur itu nah kan disini ada fitur ini fitur home ya home tadi kan katanya gak itu kan ya gak bisa iya gak bisa gak bisa di klik bingung nah mending kita jadiin home-nya ini jadi ya home sebagaimana mestinya jadi di home ini ada kayak gini nih ada font corner sama stories nanti disebelahnya kalau kita ngeklik yang lain itu bakal pindah ke coba pindah ke itu deh yang di stories-nya deh oke ya jadi yang navigation yang ini nih yang ada di stories kita buat jadi navigation buat homepage buat yang utama jadi istilahnya yang stories ini kita ganti yang ada nih kan ada my profile ada stories-stories ini kita jadi homepage homepagenya itu isinya fitur mau ke arah stories dan fitur mau ke arah apa tadi font corner nah buat ya terus kan tadi di font corner itu ada titik tiga di atas tuh itu kayak gak keliatan gitu juga kan gunanya gunanya buat yang itu tuh yang di atas tuh itu kan kalau misalkan di klik ada buat ngeliat bookmark dari font corner-nya sama yang kita post di font corner itu itu sama aja kayak fitur di stories tadi jadi mending kita di my profile ini coba ke my profile deh nah tadi tadi bukan bukan sebelahnya sebelumnya nah lewat lewat my profile my profile nah nah di my profile ini nanti istinya itu ada your stories dan your post post itu kan artinya post yang kita di font corner tuh jadi di my profile ini ada semuanya ada dua fitur itu di bookmarknya juga begitu ada bookmark dari stories sama font corner terus juga nih yang di itu tuh di atas tuh kan high television terus ada stories sama editor pick itu juga masih kurang paham sih gunanya buat apa ya gak bisa di klik kan ya gak di klik iya ini gak bisa di klik sama sama gak ngerti banyak yang gak bisa di klik jadi gak ngerti gunanya buat apa gitu nah udah sih itu aja oh iya sama yang ada di font corner tadi tick font corner nih di font corner ini kan ada lima elemen lima lima kategori ya ada yang ada fashion beauty games sama art nah ini ini udah ketahuan lah kayak penempatannya kurang ketengah gitu gak sih yang di artnya kayak kurang seimbang gitu jadi kiri gitu enak kan kayak di tengahin gitu kan dia sendiri di bawah jadi kayak di ketengahin gitu di font corner nya sama yang di itu postingan postingan di font corner coba tick nah nih yang disini nih itu kan ada itu ya ada kayak postingan-postingan kita gitu kan kayak nih ada yang kalian ada yang interview di KST ya bla 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 nya terus disitu ada fitur buat replay nya ada fitur buat ngelike nya dan titik tiga buat fitur yang lainnya nah terus di bawah itu ada fitur ada plus nya tuh ada kayak kita mau nabain post nya itu kayak nabrak gitu nabrak sama icon yang lainnya ya iya nabrak sama icon yang lainnya jadi kayak nutupin gitu loh kayak ini ban gitu jadi mending kayaknya ditaruh di nah iya di sebelah kanan jadi kayak di sebelah kanan kanan kiri 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 sebenarnya itu bisa bisa bot sih misalnya bisa dua-duanya antara yang reply love sama ininya enggak sih yang titik tiga atau enggak sebaliknya gitu kan pokoknya salah satu yang dipindahin lah ya iya salah satu yang dipindahin supaya enggak diban gitu terus sama yang dicoba deh kembali ke my stories yang di stories stories nih bukan stories itu kan storynya oh storiesnya nah ini itu kan di stories ada kategori nah di kategori itu ini ada icon nih ada icon di love life school life college life work life dan lain-lainnya itu ada iconnya itu kayak kurang konsisten gitu lihat coba lihat yang love college life sama work life dia iconnya cuman line art doang cuman garis doang garis putih sedangkan yang di school life horror sama stranger edition dia pakai faktor gitu jadi kayak kurang apa ya kurang konsisten mending kalau misalkan mau pakai line art line art semua faktor faktor semua gitu kayak kurang konsisten gitu samanya tanya-tanya nih yang tanya-tanya yang gak ngerti deh yaitu childhood memory tanya-tanya kenapa enggak gambarnya anak kecil aja gitu kan jadi memori masa kecil kalau riddle kan tanya jelas udah sih itu aja apalagi kira-kira ada yang mau nama lagi teman-teman disini udah cukup banyak ya yang perlu kita improve disini oh iya yang yaudah sih udah-udah udah kayaknya coba liat-liat aja dong bagian my bookmarks oh iya disini juga ada itu ya ada fitur dark mode ya iya dark mode ini yang fitur dark mode lumayan sih enak jadi kalau misalkan ada yang mungkin ada punya masalah sama matanya gitu kan gak bisa ngeliat yang terasa kan backgroundnya putih semua tuh jadi dengan adanya fitur dark mode ini kayak lebih enak gitu lebih adem mananya lebih adem sama ya ntar bisa kita sesuaiin lah dark mode ini sama warna-warna yang mungkin masuk sama warna-warna gelap gitu iya paling oke udah lagi ke teman-teman udah deh kayaknya artikel ada tambahin lagi udah 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 ya udah kayak oke deh kalau udah yaudah nanti setelah ini kita bikin desainnya nih kita bikin desainnya buat selanjutnya kita apa namanya kita bikin kan tadi udah kita udah tau tuh apa-apanya yang perlu kita ubah gitu kan kita perlu improve nanti setelah itu kita bikin desainnya buat supaya ini lebih baik lagi lah setelahnya gitu terus habis itu di coating dan setelah itu di presentasiin ke developernya oke kalau udah gak ada nih berarti nih udah gak ada lagi nih oke udah tau nih ada tambahan gak ada kayaknya oke kayaknya belum mungkin belum atau gak oh iya mungkin belum iya mungkin belum tapi adalah udah banyak juga nanti kalau ada yang mau disampaikan lagi di grup aja ya oke kalau misalkan gak ada makasih ya Tick makasih nih sorry nih udah ganggu eh ganggu gak juga sih ini kan tugas kita iya tugas kita makasih buat waktunya ya kita udah bisa ngebahas kasih banget terima kasih Tick udah bisa nyempetin di tengah-tengah kesibukan kita yang sangat sibuk ini oke oke kalau gak ada ya oke kalau gak ada kita mari ucap bas eh kita mari kita ucap Alhamdulillah 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 Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Alhamdulillah